Aksi damai yang dilakukan oleh warga di dua desa di kecamatan Cuampea Kabupaten Bogor pada selasa siang yakni desa Bojongjengkol dan desa Cinangka, di mana warga menyampaikan kekecewaannya lantaran jalan Abdul Fattah sepanjang 2 km yang melintasi dua kecamatan hingga kini tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Mereka kecewa padahal di wilayah tersebut banyak pejabat dari tingkat kecamatan, bahkan DPRD dan DPR RI, namun tidak mampu menyampaikan aspirasi mereka. Jalan Cinangneng ini sebagai akses utama warga di dua kecamatan. Selama bertahun-tahun warga harus menikmati jalan yang rusak, bahkan banyak pengguna jalan terutama roda dua yang terjatuh saat menghindari jalanan berlubang. Aduh, jalan ini sangat parah. Saya setiap hari ke Pasar Cuampea, debu-depu, lihat aja di mobil saya ini. Debu. Itu ngerusak kendaraan nggak sih, Pak? Udah jelas, Pak. Jalannya rusak ini ya, pengaruh ya? Sama kendaraan? Iya, betul. Udah berapa lama ini, Pak, rusaknya, Pak? Aduh, udah tahunan kayaknya itu ya. Udah tahunan? Pada pihak-pihak yang terkait, dari mulai kecamatan, dinas BUP, agar segera bidang lanjutin. Jalan kami ini kan jalan vital ya, banyak akses ke parwisata juga, komplek juga. Habis dengar di Penjelaya sudah dibangun. Sedangkan di sana kan kondisinya masih layak lah. Sedangkan di sini jalan yang sudah rusak seperti itu, udah parah begini, dibiarkan gitu. Kemana nih para penjelaya terkait? Harapannya gimana, Pak? Dan juga di langsung merupakan, kok tidak terperhatikan cara seperti ini. Protes, Pak. Terhadap apa, Pak? Kami kan luarga negara yang sah, Pak. Bisa lihat KTP asli. Saya bukan orang mana-mana, orang sini, Pak. Kita menuntut bersamaan, Pak. Aduh, katanya merdeka. Masa jalanan kayak gini. Udah berapa lama, Pak, dikantung? Aduh, udah gak ke hitung. Udah lama sih, Pak. Udah lama. Harapannya gimana, Pak? Udah saunan, Pak. Udah banyak makan korban, apalagi saya. Jangan kan pohon motor jalan aja ke sandung, Pak. Dalam aksi damai ini, mereka menanam pohon pisang di jalan raya dan menempelkan poster keluhan mereka yang bertuliskan jalanan rusak Pemkat Pilih Kasih hingga sepanduk bertuliskan akan golput dalam pemilihan presiden maupun pilih tahun 2024 tahun mendatang. Warga berharap agar jalan sepanjang 2 km ini segera diperbaiki jika tak ingin warga golput pada saat pemilu nanti. Dari Ciumpea Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!